Halo semua, aku Aya dan Mira. Di video kali ini, saya mau kupas tuntas tentang penyebab virtual breaker di Zoom meeting, khususnya di komputer dan laptop. Itu terlihat tidak rapi dan mengenai wajah kita. Lain kali ketika kita mengikuti momen penting di Zoom meeting, khususnya di komputer dan laptop, seperti acara webinar, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan lingkungan kampus, dan momen penting lainnya, menggunakan fiswa background. Akan tetapi ketika kita menggunakan fiswa background, hasilnya itu tidak rapi dan mengenai wajah kita. Nah, di video kali ini saya juga mau membahas cara menggunakan fiswa background yang baik dan benar di Zoom meeting saya di komputer dan laptop tanpa menggunakan green screen atau kain hijau. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Elena Lattan, dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan notifikasinya. Oke, jadi saya mau membahas penyebab visual background di Zoom itu bantakan. Apa saja terlibatnya? yang pertama, masih ada benda-benda yang ada di belakang, seperti lemari, saktifin, dan cendela. Jadi hasilnya itu, ada yang benar-benar fitwa background, ada yang tidak. Karena warnanya itu tidak beragam, atau tidak solid. Jadi kita harus pilih fitanya dulu. Kadang juga kita salah menggunakan fitwa background dan hasilnya itu tanpa sebarang. Kedua, pencahayaan atau lightning yang kurang. Ketika kita melakukan Zoom meeting tanpa pencahayaan yang baik, maka hasilnya tidak terlihat sempurna. Jadi di wajah saya masih ada nampak bintik-bintik di samping sudut ini. Jadi masih ada bintik-bintiknya juga. Nah, saya sarankan harus menggunakan pencahayaan yang baik. Misalnya, kita pakai ring light. Saya ingin menyalakan, dan hasilnya ini terlihat lebih sempurna. Walaupun ada sedikit bintik-bintik kekuginil banget. Yang ketiga, Anda tidak mempunyai green screen atau kain hijau, alias hanya mempunyai dinding colors. Jadi kalau kita pakai dinding colors, lalu kita gunakan virtual background. Hasilnya itu kadang ada sedikit tanpa sepalan. Oke, saya mau menunjukkan cara menggunakan virtual background di Zoom meeting untuk versi komputer dan network yang baik dan benar tanpa menggunakan green screen. Saat ini saya tidak menggunakan green screen karena saya tidak memilikikan warna hijau. Saya hanya memondalkan bimbing warna putih yang ada di belakang saya. Pertama, klik logo ke kebalik di samping tulisan stock video. Klik first click your background. Ini sudah di bagian background and filters. Kita klik click your background yang Anda suka. Dan hasilnya seperti ini. Hanya memfokuskan ke orang. Jadi kalau di klik tulisan I have a green screen hasilnya tidak sempurna. Seperti ini. Anda masih ada bayangan, masih ada genda-genda yang ada di belakang saya masih sedikit nampak. Sekarang saya tinggal di non-aktifkan tulisan I have a green screen. Dan hasilnya seperti ini. Dan ada tulisan menggunakan virtual background akan menurunkan visual studio Anda. Tapi ini tidak masalah. Oke teman-teman. Itu tadi video yang sudah saya bahas tentang penyebab virtual background di Zoom meeting untuk kasih komputer dan laptop itu tidak tapi dan mengenai wajib kita. Serta saya menggunakan virtual background di Zoom meeting untuk komputer dan laptop yang baik dan benar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kembali ke saya. Kalian melakukan. Dan tekan komponen untuk penyelakan identifikasinya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.